Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Dapur Aina N Rekang Di video kali ini, kami berbagi resep cara membuat bolu tape keju panggang yang super lembut dan gembul Rasanya enak dan tidak seret di leher, cara membuatnya pun sangat mudah Yuk, langsung ke cara membuatnya Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, komen, dan share Langkah pertama, siapkan 250 gram tape simpon Tambahkan 1 saset kental manis Lalu haluskan menggunakan whisk hingga tape simpon dan kental manisnya tercampur merata Kira-kira seperti ini ya teman-teman, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut, kita siapkan wadah Kemudian masukkan 5 butir telur 200 gram gula pasir 1 sendok tesp Kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga putih kental dan berjejak Masukkan 250 gram tepung terigu 1 sendok teh baking powder Pasta vanilla secukupnya Lalu mixer kembali dengan kecepatan rendah hingga tercampur merata Jadi seperti ini cukup ya teman-teman Kemudian kita tambahkan tape simpon yang sudah kita haluskan tadi Mixer kembali hingga tercampur merata Terakhir menonton! Terima kasih telah menonton! Terakhir masukkan 250 gram margarin yang sudah dicairkan Kemudian mixer kembali hingga benar-benar tercampur merata Aduk kembali menggunakan spatula untuk memastikan adonan tercampur merata Lanjut kita siapkan loyang yang sebelumnya sudah kita oleskan karloh Kemudian masukkan adonan bolunya Terima kasih telah menonton Rantakan adonan kemudian hentak-hentakan agar tidak ada rongga udara yang berangkap di dalamnya Kemudian beri topping dengan parutan keju dan armon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian kita angkat dan keluarkan dari loyang Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati